Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi di channel aku Putri Basian Datari Nah hari ini adalah hari terakhir Ramadan 30 Ramadan dan sekarang aku udah di masjid Aku mau buka puasa di masjid Ini tuh masjid di Saigon Jadi aku sekarang di Ho Chi Minh City Atau di Saigon Jadi aku mau lihat Sebenernya kemarin-kemarin aku juga udah buka puasa bareng sih disini Cuman ini kan hari terakhir Aku mau lihat aja gimana Suasananya gitu Gimana sensasinya malam takbiran disini gitu Dan aku juga bakal ngelanjutin vlog ini Untuk besok Karena besok aku mau sholat juga di masjid ini Dan ini adalah masjid Musulman namanya Dan masjid ini adalah Masjid terbesar di Kota Ho Chi Minh Atau kalau aku bilang sih se-Vietnam ya Karena masjid ini yang Masjid yang paling besar aku lihat Dan juga yang paling banyak pengunjungnya Jadi kalau sholat-sholat juga banyak Yang disini gitu Oke ini dia masjidnya Nah itu entrancenya Jadi kita masuk Terus ini dia masjidnya Besar kan Kalau temen-temen nonton vlog aku yang sebelumnya Aku juga ada nge-videoin masjid ini Lumayan besar sih masjidnya Dan lumayan banyak juga orang-orang yang sholat disini Anak-anak juga banyak Nah orang-orang udah pada nungguin kok puasa Makanannya udah selesai gitu Yay Guys di masjid ini kebanyakan orang Vietnam Jadi Ibunya nge-diat Di masjid ini kebanyakan orang Vietnam Dan ibu-ibu itu Nah ini adalah bagian masjidnya untuk tempat yang cewek-cewek Buka puasanya juga disini Nah disini udah banyak ibu-ibu yang nungguin buka puasa Sambil nunggu ada yang ngaji juga Ada yang sambil zikir-zikir gitu Dan ini makanannya udah disediain Sekitar 12 menitan sebelum buka puasa Mereka udah nyajiin makanannya kayak gini Nah ibu-ibu yang disini Kebanyakan adalah suku campah Kata mereka Sebagian dari suku campah itu Mereka ada yang nikah gitu Sama orang Malaysia Jadi ibu-ibunya sebagian juga bisa bahasa Malaysia Karena suami mereka para Malaysia gitu Dan sebagai informasi untuk teman-teman Suku campah itu adalah suku di Vietnam Yang kebanyakan orangnya itu adalah Muslim Aku juga kurang tau sih kenapa Kurang ikutin juga sejarahnya Cuman Most of them They can't speak like Malaysian Or bahasa Melayu gitu Nah teman-teman di masjid ini Setiap hari tuh ada buka puasa barengnya Dan setiap hari tuh ngulangin kegiatan yang kayak gini Buka puasa barengnya itu Kita makan snack dulu Makan goreng-gorengan kayak gini Atau kuih-kuih kecil gini Nah setelah itu Kita sohat maghrib Makan goreng-gorengan kayak gini Nah selesai sohat maghrib baru kita makan malam Nah makanannya itu disini Waktu aku datang kesini itu adalah bubur ayam kayak gini Pakai sayur juga Aku gak biasa sih makan bubur ayam Jadi kurang suka aja Nah setelah itu aku ngeliat-ngeliat di luar Duduk-duduk di luar Banyak anak-anak yang main-main Jadi rindu masjid di Indonesia Banyak anak-anaknya Pecanda-pecanda gitu Jadi selesai sohat maghrib Nunggu-nunggu di masjid Cerita-cerita Atau ngeliat-ngeliat orang Habis itu baru Sohat isa Nah ini adalah keadaan traffic di Vietnam Kalau kalian lihat Itu tuh betapa susahnya untuk menyebrang Oke guys Aku udah balik lagi ke masjidnya Ini adalah hari raya Idul Fitri Nah aku datang sekitar jam 8 Nah ini tuh belum ada orang Karena disini solatnya itu agak telat guys Sekitar jam setengah 9 gitu solatnya Karena untuk mentoleransi juga Orang-orang yang lain Yang datangnya dari jauh-jauh gitu Supaya bisa ikut solat juga Gak terlambat gitu Nah disini kami nunggu juga Sampai jam setengah 9 Nah selama nunggu itu Masjidnya takbiran terus Nah disini udah mulai banyak orang Yang datang Dan orang-orang juga Mulai Membentuk Saf-saf gitu Nah disini Kalau aku lihat ya Aku kaget banget sih Aku baru pertama kali Solat di masjid Vietnam Yang orangnya tuh sebanyak ini Cuman aku gak videoin waktu solatnya Karena Kan gak boleh ya Nge-videoin waktu solat Nah ini Waktu udah selesai solat Kami mau balik Nah itu tuh banyak banget orang Sampai keluar-keluar masjid juga Sampai di tangga juga Ada yang solat Nah sehabis solat Mereka tuh ngumpulin Zakat Fitri gitu Oke guys Sekarang aku udah nyampe lagi Di dorm Tadi tuh habis solat Aku ketemu banyak temen-temen Dari negara-negara lain juga Mereka juga sendirian Jadi kami pergi Kayak ke coffee shop gitu Ngobrol-ngobrol dulu Dan sekarang aku udah pulang Dan kami dikasih makanan tadi Ini dia Mekanannya Ini martabak Enak Aku mau nelfon mama aku Sama adik-adik aku dulu Oke Itmubarak everyone Selamat datang di Youtube Fitri Mohon maaf lain dan latin Sampai jumpa